Kits, kamu pasti tahu kalau Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia kaya akan flora dan fauna atau hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sudah tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tapi dari semua hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, beberapanya kini sudah masuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Hal ini terjadi karena pemburuan hewan liar dan juga perubahan keadaan alam yang membuat keberadaan hewan ini terancam. Yuk, Great Kids tunjukkan 5 hewan di Indonesia yang sudah terancam punah. Kalau hewan yang satu ini, pastinya kamu udah gak asing lagi ya kids. Komodo adalah spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia lho. Komodo bisa memiliki panjang hingga 3 meter atau 10 kaki dan beratnya bisa sampai 135 kilogram. Kamu bisa melihat hewan ini di Pulau Komodo Rinca Flores, Gili Motang dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga kelestarian komodo, maka Taman Nasional yang dibuat ini bertujuan untuk menjaga keberadaan komodo. Orang Utan Berdasarkan Nasional Geografi, orang utan adalah endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Orang Utan kini menjadi salah satu hewan yang mulai langka. Tapi kamu masih bisa melihatnya di Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tempat ini sekarang menjadi habitat dari 9 spesies primata lainnya. Orang Utan ini adalah satu asli Indonesia lho. Dari semua orang utan yang langka, orang utan Sumatera merupakan jenis orang utan yang paling terancam keberadaannya. Jenis orang utan yang satu ini, kamu hanya bisa melihatnya di provinsi-provinsi bagian utara dan tengah Sumatera. Namun, karena pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman warga dan pembakaran hutan, membuat habitat alami dari orang utan ini semakin berkurang. Gajah Sumatera Gajah Sumatera ini adalah hewan yang memiliki tinggi badan sekitar 1,7 meter hingga 2,6 meter. Saat ini, populasi dari hewan ini terus menurun, seiring semakin banyaknya lahan hutan Sumatera yang hilang. Gajah Sumatera ini saat ini berada dalam status kritis pada daftar merah spesies yang terancam puna berdasarkan Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN. Hewan ini juga termasuk dalam satwa yang dilindungi lho. Berdasarkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, populasi gajah Sumatera kini sudah sekitar 2.000 ekor. Burung Jalak Bali dan Centrawasi Dari namanya saja, kamu pasti sudah tahu kalau jalak balik ini akan mudah kamu temukan di balik. Hewan ini menjadi hewan endemik yang dilindungi oleh undang-undang lho. Hal ini dilakukan untuk menjaga burung jalak dari ancaman kepunahan yang semakin hari semakin tinggi. Sama seperti burung jalak, burung cendawasi juga menjadi jenis burung yang dilindungi oleh undang-undang. Kamu bisa menemukan jenis burung ini di pulau paling timur Indonesia, yaitu Papua. Anoa Kamu bisa melihat Anoa di pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa ini termaksud dalam kelompok hewan langka yang terancam punah lho. Dalam 10 tahun terakhir saja, populasi Anoa mengalami penurunan dan diprediksi sekarang ada sekitar 5.000 ekor. Walaupun menyentuh angka ribuan, tapi jumlah ini terus mengalami penurunan. Karena Anoa menjadi salah satu hewan yang sering diburu untuk diambil dagingnya, kulit, dan juga tanduknya. Nah kids, itu dia beberapa.